...perawiran negara, selanjutnya untuk menyampaikan indikator kunci di bidang energi, kami persilahkan penggiat energi terbarukan Bapak Arya Suhan Witular. Kami persilahkan. ...perawiran negara, dalam dua hari tidak ada yang makan, saya mengalami. Kata yang sonor itu gak ngaruh, padahal kami yang disini, rakyat kecil, jelas gak ngaruh banget. Beli ikan gulat 1,7 kg. Alkitab, jas, ahel, selim, japan. Jalan yang terakhir ini tetap sedang-sedangkan. ...terdik, jangan terlalu paham, sekarang karet murah, karet murah. ...semuanya yang apa yang dihasilkan oleh penanian itu murah. Terakhir-terakhir ini, karena memang desakan-desakan... ...selama lima tahun terakhir ini... ...kenapa sih penggulai impor terus? ...pengaruh... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Pak Prabowo yang saya hormati, para panelis dan hadirin sekalian yang saya muliakan. Suasem pada pangan di Indonesia belum terwujud. Harga pangan naik. Gula, beras, daging, telur, dan sebagainya naik. Bahkan, ada yang kenaikannya tidak wajar. Misalkan, tahun lalu, harga rata-rata eceran gula di Indonesia... ...bisa mencapai tiga kali lipat harga rata-rata di dunia. Saat harga membebani konsumen, harusnya produsen senang. Tapi tidak demikian di sini. Harga petani hancur. Petani buah naga di Banyuwangi, ada yang buang hasil panen. Petani kentang di Jambi juga. Demikian pula petani cabai di Demak, dan sebagainya. Harga jual telur, sering di bawah modal produksi telur. Demikian pula dengan cabai. Petani susah. Padahal, no farmer, no food, no future. Demikian pula dengan nelayan. Ramai-ramai demo ke istana, minta candrang dibolehkan, minta pukat dibolehkan. Mengapa petani di Indonesia susah? Karena tidak ada kepastian harga, dan impor melimpah. Beras, bawang putih, garam, gula mentah, dan banyak lagi. Diimpor dalam ratusan ribu, bahkan jutaan ton. Paradoksnya, impor melimpah, hasil panen ada yang terbuang. Tapi tingkat kelaparan akut, peringkat Indonesia di Global Hunger Index naik. Indonesia belum suasembada pangan. Di sektor energi, Indonesia juga belum suasembada energi. Pasal 33 Undang-Undang Dasar berpotensi dilanggar. PT. Inalum mencetak utang lima puluhan triliun untuk membeli saham Freeport, ditambah lagi dua puluhan triliun untuk smelternya. Tapi, kendali operasional dan sebagian besar keuntungan masih dikuasai oleh Freeport Amerika. Indonesia terus-menerus impor energi tanpa solusi, tanpa ujung. Energi terbarukan diabaikan. Di mana-mana di seluruh dunia, energi terbarukan diberi insentif. Tapi di Indonesia, beberapa tahun lalu, muncul aturan yang justru memberi disinsentif. Pemerintah, melalui monopolinya yaitu PLN, hanya mau beli bila energi terbarukan 15% lebih murah daripada energi fosil termasuk batu bara. Jadi, misalnya di suatu pulau, ada yang mampu membuat pembangkit listrik tenaga biomasa, misalnya dari tanaman aren, atau ada pembangkit listrik tenaga matahari, yang mampu menghasilkan energi dengan harga sama atau 10% lebih murah dari pembangkit diesel di pulau tersebut. Pemerintah dalam hal ini PLN, tetap memilih untuk membeli listrik atau energi dari pembangkit listrik tenaga fosil. Tidak heran, pengembangan energi terbarukan stagnan. Bauruan energi terbarukan, bauruan energi di Indonesia didominasi oleh batu bara. Bahkan sekitar 3.000 megawatt, masih mengandalkan bahakan bakal minyak dalam hal ini diesel. Setiap hari, kita membuang devisa dengan memimpor BBM untuk dibakar jadi energi. Padahal, sejak beberapa tahun lalu, energi BBM sudah kalah harganya dengan harga energi terbarukan. Dari data resmi pemerintah dan PLN sendiri, bauran energi bayu dan surya sangat rendah. Sangat rendah bila dibandingkan dengan potensinya, atau bila dibandingkan dengan negara-negara lain, termasuk tetangga. Tidak hanya Thailand, kita jauh lebih rendah dari Malaysia, bahkan Singapura untuk PLTS, yang mana tanah saja tidak ada di situ. Bila rooftop solar panel di atas rumah dihitung, itu akan menambah menjadi sekitar 80 megawatt untuk tenaga surya. Tetap saja, sangat rendah dan sangat memprihatinkan. Bila data 2018 ditambah dengan PLT Bayu Sidrap, yang diunggulkan, sebesar 75 megawatt, tetap saja di situ bisa dilihat bahwa total hanya 76 megawatt. Jauh sekali di bawah Thailand, jauh sekali di bawah negara-negara lain. Ketidakmampuan pemerintah sekarang mengembangkan energi terbarukan sudah terbukti. Padahal, energi terbarukan tidak hanya bagus untuk mengurangi polusi atau mitigasi perubahan iklim, tapi energi terbarukan akan mengurangi impor BBM, mengurangi impor energi. Setiap langkah kita menggunakan energi terbarukan, langkah tersebut menuju ke suasembada energi. Demikian paparan pengantar ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerhati penggiat energi terbarukan, Bapak Arya Suhan Widunan. Dan berikutnya, kami persilahkan pemerhati dan penggiat lingkungan, Bapak Irfan Pulungan.